Ada rembesan oli Liat tuh Kok ada masalah motor baru sebulan Plat nomor belum ada, SNK belum ada Kok bisa begini Sedih sih dia cuman Aman lah Tenang aja mah Halo temen-temen Mungkin kalian udah tau ya Kalau gue kan kemarin beli Yamaha Villano Nah ini Yamaha Villano Plat nomernya belum ada Cuman mesinnya udah gak ada Mesinnya kita lagi copot Mesinnya ada disini Ini mesin Grand Villano gue Kenapa mesinnya dicopot? Apakah gue mau bore up? Tidak dong Jadi mesinnya Villano ini Ada sedikit permasalahan Gue kasih liat ya Ada rembesan oli Liat tuh Tuh Oli semua tuh Tuh Oli semua Ya kan? Jadi mana lagi? Yang kita bisa liat Bagian-bagian sini Nah kenapa mesinnya harus diturunin? Supaya pemeriksaannya bisa lebih lanjut Bang kenapa gak dibawa di Yamaha? Sebenernya gue udah kontak di dealer gue Untuk dibawa kesana Cuman Gue kan orangnya kepo ya Alias penasaran Pengen tau Kok ada masalah Motor baru sebulan Plat nomer belum ada S10K belum ada Kok bisa begini? Jadi gue tidak menyalahkan dealer Yamaha tempat gue beli Karena dia Pada prinsipnya dia mau bantu Tapi Ya gue kepo aja Dan gue punya bengkel Kata mekanik gue dari Blockhead Karena nyiprat-nyiprat kesana Terus tadi kita udah copotin Dan Ini apa nih? Ini kayak kenal Ini gini-gini nih Apa ya? Oke moment of truth Kita buka covernya Nah Ini oli semua sih isinya Dari mana ya kira-kira ya? Yang sini sih kering Bagian sebelah sini sih kering ya? Tapi kalau yang dari sebelah sini Otor dan basah Gak tau ini ada apa Kalau dari seal headnya sih kering ya? Agak misterius ini Tapi oli numpuk di tengah Mana? Oh iya Tuh 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 Gak tau kelihatan gak di kamera? Di bawahnya tuh Persis Persis di bawah throttle body tuh oli semua tuh Karet gasket gini Dia numpuknya tuh di bawah sini Di mana? Di bawah situ? Di bawah sini Kalau gak di pinggir sini Nah ini? Ini di tengah Di bawah throttle body bisa Numpuk yang oli Menurut lu apa? Kayaknya sih Antara dari Bau tusuk satenya Kendor gitu Makanya pakingnya rembes Rembes oli Oke Buka saja Langsung kita bongkar Jadi kalau menurut Mekanik gue Suspeknya adalah Bau tusuk satenya Kendor Karena Kalau paking kan motor baru ya Kita gak tau Namanya juga Produksian Dan Kalau gue baca-baca juga Belum pernah ada kejadian kayak gini sih Sehingga mungkin ini kasus yang Accidental Tanpa Berarti bukan kasus massal gitu Mungkin hanya di motor gua jadhan Ya gak apa-apa Ini jadi Sebuah Apa? Pengalaman Baru Sih iya loh Sih baru 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 kelihatan Hah? Oh iya ini oli semua ya Tuh oli Ngeliat gak? Temen-temen ngeliat gak disini oli Semuanya Coba ini Gak bingung kok paking tengah ya Pucor Maksudnya ini motor baru Masa paking giniannya? Rembes Ya kan juga kan paking tengah Kalau oli itu ada Lapisan-lapisan kayak karet gitu Iya Makanya kan ada pilot yang buat Paking itu Shield headnya apa? Gak ada yang ngelipet Gak ada Bagus ini lah Hah? Bagus Gak sih Gak ada yang aneh-aneh gitu Bongkar Masalah apa ya Wah yang rembesnya dari sini kelihatan nih Iya gak sih? Iya Anak tinggi Jadi penyakitnya ya ini gitu ya Kurang lebih ya Kenapa? Olinya pada Udah disini Oh iya ini oli Ini oli disini nih Jadi ya Menurut lu di bagian mana Dari sini yang Yang paling ini sih Disini nih Pertama Terus kedua di bagian sini Ini ya? Atas nih Ini nih? Iya Karena kan ini Olinya disini Dia muncrat kesini Jalan baru Oke Jadi sekarang Solusi pertama adalah Kita ganti paking Ganti paking Ganti paking Harga paking berapa tadi? Let's check 30 ribu 30 ribu Jadi sebenarnya Perkaranya gak terlalu susah Perkaranya 30 ribu Dan tenaga kerja aja Jadi bukan sesuatu hal yang Wah motor jadi rusak Enggak Cuman ini Eksidental aja Kebetulan di motor gue kejadian Gak apa-apa Jadi Sekalian aja lah Kita bersih-bersihin Ada hikmahnya juga Gak, gak terlalu susah ini Pekerjaannya Cepet kok Gak nyampe seharian Bisa selesai Tapi ini untungnya ketahuan Hah? Untungnya ketahuan Iya Istri gue ngeliatin Motornya Sedih sih dia Cuman Aman lah Tenang aja mah Ya Ya gak apa-apa Kan sekalian dibersihin Tadi kan kotor juga Nah ini Packingnya udah ada Ya Packing ininya udah ada Cuman Sama Mekanik gue Dia punya teknik Tertentu lagi Sini Bawah sini Jadi Disemprot dulu Pakai apa? Pakai pilok Buat gak main lem Karena packingnya kan gak pakai main lem Terus Dia dipilok dulu Disemprot lah Agak unik ya Tekniknya Gak tau deh Mekanik-mekanik di luar sana mungkin punya Pernah pengalaman kayak gitu Dipilok Disemprot dulu baru dipasang Yakin loh Yakin lah Berapa kali lu melakukan hal-hal kayak gitu Ya setiap turnusin pasti kayak gini Lo lu tau gue Akal-akalan bengkel ya Gimana? Kalau main lem kan berecepan Kalau pakai ini dia gak rapi Jadinya hasilnya Oh jadi dia kayak nempel gitu Iya Tapi iya sih Kalau dipikir-pikir Logikanya bener juga Setelah di chat semprotkan Dia belum kering tuh Pasti tekan Terus dia jadi kering Terusain juga Ngencenginnya Pakai kunci torsi Atau kunci momen Oke perakitan mesinnya udah selesai Setelah berotol bodi dan segala macem Dan balikin lagi ke sasis dan bodi motornya Semoga gak ada masalah kayak gini ya Di kemudian harinya Amin Nah ya sebenernya masalah ini Bisa kejadian di banyak motor Gak cuma motor villano aja Ya namanya juga produksi ya Belum tentu semuanya bisa perfect Gimana ternyata Ketika kita cari permasalahannya Permasalahannya sangat sederhana Cuma masalah packing doang Nah sekarang Kita mau masang mesinnya Balikin ke sasis Oke perbaikan mesinnya udah selesai Tinggal kita pasang lagi mesinnya di Sasis dan bodi motor Semoga selesai gak ada masalah lagi ya Packing-packingnya udah diganti Itu aja Dan jadi pengalaman buat gue Dan juga buat lo semua yang nonton Jadi kalau motor itu pasti ada aja kendalanya Mau baru, mau second, mau custom, mau modifikasi Pasti ada masalahnya Tinggal gimana kita gak usah panik Pasti selalu ada solusi Itu aja dukung terus modifikasi di Indonesia Jangan pernah buang sampah sembarangan Jauh hinder pembahasar tamponogram Dan jangan pernah duduk di tolak jauh hinder pembahasar Oke Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!